Sementara itu mantan Sekjen PKB Lukman Edy dilaporkan ke Baris Kimpori. Pelaporan dilakukan atas dugaan pencemaran nama baik Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan Perundangan, Cucun Samsurijal bersama Kuasa Hukum Muhaymin Iskandar melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edy terkait dugaan pencemaran nama baik. Lukman Edy dinilai telah menyerang kehormatan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Gus Imin melalui pernyataannya saat memenuhi panggilan PBNU. Cucun mempersoalkan pernyataan Lukman soal ketidaktransparan Nyagus Imin terkait keuangan fraksi, pilkada, dan pemilu PKB. Padahal terlapor sudah bukan bagian dari partai sehingga tidak memiliki kapasitas bicara soal internal PKB. Kalau misalkan diperlukan saksi-saksi untuk pengembangan-pengembangan nanti akan dipanggil oleh para penyidik. Terkait apa yang disampaikan, terkait apa yang disampaikan tadi kami juga ditanya di sisi mana dan kita juga dijelaskan. Justru kalau bertanya terkait hak-hak integriti kami di partai politik, Saudara Lukman Edy ini bukan siapa-siapa. Dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang partai kebanggaan bangsa ataupun pimpinan partai kebanggaan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.